Pemirsa, ribuan warga dan budayawan dari Kota Cimahi dan Bandung menggelar acara adat Kabuyutan Seren Tahun 22 Raya Agung 1954 Saka di Kota Cimahi. Acara diawali dengan pawai ribuan orang yang mengarah bebekik diiringi alunan lagu tradisional Kasundaan. Dengan menggunakan pakaian adat, ribuan warga dan budayawan dari Kota Cimahi dan Bandung menggelar acara adat Kabuyutan Seren Tahun 22 Raya Agung 1954 Saka di Kabuyutan Cipageran, Kabuci, Kota Cimahi. Acara diawali dengan pawai berjalan kaki sambil diiringi alunan lagu tradisional Kasundaan yang diarah sejumlah ikon budaya bebekik. Bahkan sejumlah kesepuhan dari Kabuyutan dan Perkom Pindah Kota Cimahi menggunakan singa-singaan dan menaiki kuda. Aksi ini menjadi perhatian para pengguna jalan dan masyarakat yang tidak ingin melewatkan tradisi tahunan ini. Tradisi Seren Tahun dimaknai sebagai pengingat kembali peristiwa di bulan Raya Agung atau akhir tahun penyerahan kepemimpinan dari Baginda Nabi Muhammad ke Baginda Ali. Salah satunya warga Indonesia harus mencintai Ibu Pertewi. Selain itu, aksi budaya yang memupuk toleransi dan kebersamaan ini bisa mengekis radikalisme yang marah. Menurut Pangdam Tiga Siliwangi, Majen, TNI Besar, Harto Karyawan, dirinya bangga karena kebudayaan terus dipupuk. Ini dalam rangka kembali mengangkat nilai-nilai budaya yang tradisi bangsa Indonesia. Hal ini bagus dan berulis tarikan ke depan. Karena bangsa yang usaha adalah bangsa yang menghargai budayanya semua. Sementara itu, menurut pepuhu kabu yutan, Abah Yusuf, dalam tradisi Seren Tahun didatangkan bebegik dari Ciamis yang pada waktu dulu sebagai simbol kaum Sulaiman menyambut peristiwa penyerahan kepemimpinan yang dirayakan seluruh makhluk. Peringati oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk pasukan Sulaiman tadi, Denawa. Orang menyebut bebegik, orang menyebut buta. Itu pasukan Sulaiman. Maka apa panggil dari Ciamis? Tujuan Seren Tahun ini apa? Nah, Seren Tahun ini tadi intinya mengingat kembali bahwa ada-ada satu peristiwa di bulan Rayagung di akhir tahun, penyerahan kepemimpinan dari baginda Nabi Muhammad Selain pawai, juga ada atraksi pencaksila tradisional dan penyerahan simbolis pusaka dalam kelapa dari kabu yutan ke Porkom Pinda, khususnya Pangdam Tiga Silwangi agar senantiasa bisa menjaga amanah rakyat dan sekaligus NKRI. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV